Bapak, Yesus itu Tuhan bersatunya, Yesus itu Allah satu-satunya You masih ngotot kepada doktrin gereja Sebenarnya, you ini jadi pengikut Yesus atau pengikut Tretunggal Otamu yang bermasalah kawan Aduh, gimana? Oke, Bapak kan mengingung soal pengajaran Tretunggal itu adanya di gereja Saya juga akan mengkritisi pengajarannya Bapak yang ngaku Kristen Berarti dari gereja mana? Sama-sama kan kita jelas gitu loh Oke, masih diulang-ulang lagi Pak Kristen, saya potong dulu ya Biar Pak Demian lagi Oke, lanjut deh Saya enggak mau menjawab selama dia tidak Anda enggak mau menjawab, berarti Anda setempat di sini dulu Ya, sudah pelan-pelan Silahkan Demian Tanya saya aja Berut, sebentar Demian dulu Anda sudah terwakilkan oleh RD, Berut Silahkan, bro Demian Oke, oke Trinitas itu mengajarkan kita untuk waras Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan di dalam Alkitab itu hanya menjelaskan tentang Jesus only saja Hanya Yesus itu orang-orang yang sakit Logikanya sakit Makanya mereka itu cuma ibaratnya menafsirkan tanpa menerima dalil Jadi Trinitas mengajarkan kita untuk memahami si Alkitab tentang ketuhanan Misalkan Kalau misalkan kalian sebentar Sebentar, kalau kalian menanyakan tentang Tentang apa gereja dari CRD ini Sebenarnya dia ini gerejanya Trinitas gitu loh Dia gerejanya protestan tapi dia enggak mau mengikuti gerejanya Dia ngikuti logikanya sendiri enggak mau Enggak mau mengikuti ya Apa namanya Denom yang dia anut gitu loh Oh kami mengikuti Alkitab Sebentar, bro Sudah deh Kasih kesempatan Kalau kita kembali kepada Alkitab Yesus mengaku dia itu oleh Bapak Jadi kalau dia mengatakan Yesus Bapak sentir Dia enggak kembali Tidak kembali ke Alkitab Tapi dia kembali ke Logikanya Boleh saya TikTokkan sedikit dengan Demian Boleh-boleh Tapi santai ya Tentang TikTokkan tentang kata mengutus Jadi pada mulanya itu Allah Ada dua, tiga, atau satu Pada mulanya Pada mulanya Allah itu bukan Bukan benda padat yang dihitung satu, dua, tiga Bukan, bukan Iya pada mulanya itu Allah Allah itu satu, dua, atau tiga Ada dua Allah Satu Allah atau tiga Allah Satu Allah Di dalam seorang enggak pernah mengatakan Allah itu satu, dua, tiga Elohim itu jama' Yang saya tanya Berarti Allah itu ada banyak Itu maksudnya atau Nggak Allah itu roh Itu enggak bisa dihitung Satu, dua, tiga Emangnya roh-roh Bisa hitung roh Iya saya bertanya Iyu beriman kepada Allah yang banyak Monoteisme atau politeis Itu yang saya tanya Di dalam Torah Tidak pernah mengatakan Allah itu Ada satu, dua, tiga, empat Enggak pernah Oke Lalu kenapa Torah berkata Yotevave itu sendiri? Enggak Yotevave satu Namanya satu Yotevave itu sendiri Elohim itu sendiri Enggak, ulangannya Nama eti empat itu Bukan berbicara masalah Pribadi Tapi berbicara masalah nama Oke Kalau kau mengakui Alang itu Sebentar-sebentar Sebentar Sebentar Kalau kau mengakui Bro sebentar Kalau kau mengakui Kalau itu roh Pertanyaan saya Kau bisa enggak hitung roh Oke Gini Oke Berarti kamu kan Mengacu kepada roh Itu jamaah Nah Kata jamaah Dah Sebentar-sebentar Bentar Kita-kita deteksi Dari bahasa Kata jamaah Kalau Berbicara Aduh Logi Jangan cacat Roh itu bisa dihitung Enggak bisa dihitung Oke Begini Enggak bisa dihitung Kenapa Kau bilang satu Iya Satu artinya Roh yang satu Itu tidak terbatas Roh satu Tidak terbatas Kalau Rauh Gak bisa dihitung Kenapa Dibilang Roh Eh Tuhan itu Satu Gitoro nya satu Gitu Iya Satu yang tidak terbatas Gini Kalau Roh itu Sebentar Dimana Di dalam Alkitab Bahwa Roh itu Ala yang adalah Roh itu Jamaah Lagi Seritian Tadi saya tanyakan Roh itu Bisa dihitung Enggak Sehingga Kau katakan Satu yang Tidak terbatas Iya Kalau Nggak bisa Dihitung Kenapa Kau mengatakan Satu yang Tidak terbatas Nah Oke Nah Sekarang Sebentar Sebentar Bro Sudah Sudah Mayu Mulai Finish Ini Nih Yotevav itu Sendirikan Nah Ala itu Satu-satunya Kan di dalam Yohanes 17 Ayat 3 Ala yang benar Itu only Satu-satunya Benar Enggak Itu berbicara Eksistensi Yang kita berbicara Ini kan masalah Eksistensi Oke 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 Yang kita Bicarakan Ini masalah Pribadi Nah Oke Oke Tujuan Satu-satunya Dua Kan dikatakan Ala itu Kan Rho Pertanyaan saya Apakah Roh itu Bisa dihitung Tidak Roh itu Yang tidak Terbatas itu Satu Kalau 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 Tidak Kalau Tidak Bisa Dihitung Kenapa Kalau Bilang Satu-satunya Satunya Yang tidak Terbatas Iya Satu Itu Satu Satu Tidak Terbatas Katanya Tidak Bisa Dihitung Kenapa Dibilang Satu Yang Ya Nggak Nggak Varian Maksudnya Gini Loh Gini 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 Sebentar 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 Gini Saya Jelaskan Roh Sebentar Roh Yang Satu Itu Tidak Varian Artinya Tidak Ada Jenisnya Roh Bapak Ini Roh Anak Ini Roh Kudus Ini Tidak Ada Begitu Kawan Ya Gini Tidak Kita Berbicara Masalah Roh Itu Berbeda Beda Dan Sebagainya Kita Berbicara tetap dijelaskan Tuhan kita dikonroh naro itu kan udah udah-udah artinya gini gimana kamu kan memang tokan kata satu itu gitu loh makanya kan kutangkan gimana biarkan dulu lupa manis menceritakan bahwa Yesus itu adalah Bapak biar tahu yang ini bentar-bentar korang menjelaskan gini beresit bara beresit bara Elohim etaknya Mayfet Haaret Elohim yang jamaah menciptakan alam tembis ini itu jelas Hai kenapa karena dia turun dulu karena ini udah masuk terlalu dalam kemateri akhirnya bisa ngasih ambil hari sebentar biar enggak terlalu dalam sedikit-sedikit bro dia berkata karena sebentar-bentar bro ntar jangan diganggu ya jadi dia berkata Elohim yang jamaah nah dari kaida bahasa jamaah jamaah itu adalah suatu kata yang definisinya ya definisinya definisi kata jamaah terdiri dari berarti ada jenis-jenis roh itu konsekuensi nah saya katanya kamu dapat pengetahuan dari mana ala yang adalah roh itu terdiri dari roh ini dan roh itu enggak salah gini makanya pahami baik-baik begini ya makanya jangan bilang jamaah kita kita nggak bukan-bukan dengarkan dulu pro itu yang pertama jamaah lebih dari satu bentar bentar bukan-bukan pahami baik-baik jadi kenapa Tuhan itu dikatakan sebagai Elohim itu dikatakan segi sebagai jamaah karena di roh Tuhan itu tidak terbatas dia menaungi segala alam semesta dia ada di sini dia ada di situ makanya dikatakan Eloah El Olam dan sebagai Tuhan maha melihat Tuhan maha meningkat kenapa karena dia menaungi segala tempat dia itu nggak terbatas aja demi yang saya potong bilang aja Tuhan itu satu maha kuasa Tuhan itu ada beberapa roh yang terlalu berkuasa gua cempatnya kualitas ya jangan tanya kuantitas dulu nanti ngaco nanti izin Pak Budi biar dia dulu supaya kita beri kenyamanan mereka Iya ganti-ganti Allah ini gini jadi bukan berbicara masalah varian roh kejadian 19 Tuhan itu ada di bumi Tuhan ada di surga karena roh itu rohnya itu menaungi alam semesta bahkan selalu mengatakan alam semesta ini pun tidak mampu menaungi engkau karena dia itu ada di mana-mana roh Tuhan itu menaungi segala tempat makanya dikatakan sebagai maha pelihat nah misalkan contohnya di dalam perjanjian baru Matius 3 ayat 16-17 ada roh kudus ada Bapak dari surga dan ada Yes di bumi itu menunjukkan bahwa roh Tuhan itu tidak terbatas nah sedangkan Herb ini mereka mau menghitung roh Tuhan itu cuman satu sedangkan Alkitab sendiri tidak pernah mengatakan roh Tuhan itu satu bahkan mati juga ada ada Bapak sedentang dengan apa-apa itu pertanyaannya biar gak tahu Pak Endi jadinya diantara bentar gitu ya yang nggak bisa berlumina gogitu rodennya biar gak terlalu panjang inti-intinya saja akan terlalu terlalu ke materi dulu ya jangan perangannya belah kita main logika dulu ya iya semoga bisa dijawab berdua nih siapa kira-kira yang menjawab poin berapa Tuhan Anda siapa namanya ya bro rd dulu ya satu Yesus satu Yesus anda Iya saya juga Yesus itu Bapak bagiku Bro Demian itu Bapak ya pertanyaan sama bro pertanyaannya pertanyaannya jangan begitu siapa Tuhan dan Allah itu Tuhan iya Tuhan Allah anda satua itu Tuhan dan Allah diikutkan alanya jadi Tuhan dan Allah saya hanya satu Yesus itu Bapak kabar-kabar Mujem yang buruk yang terjadi jangan-jangan terus itu silahkan berani pertanyaannya siapakah Tuhan dan Allah mu saya jawab hanya Yesus Oke nasi keren Demian silahkan kalau saya jawabnya sesuai dengan Alkitab Allah itu satu ingati eksistensinya satu namun di dalam dirinya namanya 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 ya kalau nama Tuhan itu cuma satu yaitu YouTube hafi dalam Alkitab kami kita berbeda acara masalahnya perbedaannya Iya sebentar tapi ada ini kalau kita ngomongin nama beda sama gini dalam tak torasi jangan bertilih-tilih jawabnya bertanya kalian kan bertanya gini ya di dalam Tora atau di dalam kitab kami tidak pernah mengatakan bahwa eksistensi atau pribadi daripada Tuhan itu satu nggak pernah Kenapa kan di teroro itu nggak bisa dijumlakan 12 bahkan dalam Yahudi ini mengatakan Tuhan itu kesatuan maksudnya bukan materi kalau roh itu nomor materi makanya nggak bisa dihitung Aduh kalau gitu jadi pertanyaan sempatnya kalau jauh-jauh dulu ya ini berini pertanyaan singkat jawaban singkat kok panjang banget begitu saya mau jawab singkat masalahnya dipotong saya mau saya mau jawab singkat tapi aku mau ngomong-ngomong saya mau jangan terlalu banyak model Mbak Budi eh Pak Budi Tuhan jamak apa Tuhan Mbak Budi kita ini muslim di sini saya moderator ini saja iya 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 itu aja Pak Budi dia berbelah jadi yang ditanya Demian yang ditanya Demian Tuhan dan alammu itu itu siapa hanya Yesus atau ada yang lain itu yang ditanya Duh gimana sih itu pertanyaannya mereka tadi Demian Yesus itu Bapak kah gitu dari jangan-jangan ke bawah dia pasti pingsan kalau ditanya itu Mereka bertanya tapi kalian yang jawab kan lucu gitu yang ditanya siapa Tuhan dan alammu Demian Yesus Jawa pobanya Yesus atau ada yang lain itu pertanyaannya Oke 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 ya gini ya sejak ya jadi Tuhan kami itu adalah Allah yang Esa di dalam dirinya terdapat firman dan roh itulah Allah kami Hai aduh-aduh tuh jawabannya saya lagi kedua ya ini pertanyaan sedangkan yang cukup stop-stop dulu eh menurut anda berdua Esa ini Esa itu menurut anda berdua Esa itu tunggal apa kesatuan hari dulu Esa itu satu only bisa tunggal bisa itu satu kesatuan ya bukan kesatuan Saitu iya pesa itu tidak ada di dalam Alkitab Unity nggak ada hanya Esa Esa Unity itu hanya versi Bapak gereja tapi kesehatan versi Alkitab itu singular tunggal ya tunggal tunggal baik Demian Esa itu seperti apa Iya di kitab kami itu enggak pernah dikatakan bahwa pribadi Tuhan itu Esa yang Esa itu namanya saya juga lupa setuan di dalam Alkitab dimanapun tidak pernah dikatakan pribadi Tuhan itu adalah Esa bahkan sebenarnya kata pribadi Tuhan itu demian Esa itu tunggal apa kesatuan Iya Esa itu satu Pak tapi di bukan satu pada pribadi Tuhan enggak Tuhan tanggapannya bergerak Oke saya tanggapi iburut sebentar iburut-burut nah jadi gini saya kutip perkataan Tuhan Yesus aja ya Yohanes 5 ayat 44 bahwa Allah itu only itu aja di only itu kan hanya artinya iya hanya satu kan roh itu hanya satu kan alakan roh kalau 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 only one baru hanya satu lalu only itu apa only tuh hanya artinya iya hanya Allah kan oke nah kamu kan sedangkan sering berkata di dalam diri Allah di dalam diri Allah itu pasti Allah atau ada hal-hal yang lain enggak gini di dalam diri Allah itu kan ada firman dan drohan Allah itu kan kita nggak bisa mengatakan bahwa dia itu satu seperti seperti batu atau seperti benda paratkan enggak kan jadi enggak bisa kita batasi gitu loh Iya oke nah nah itu roh sebentar 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 ala itu roh kan iya iya roh itu bisa dihitung nggak nah begini enggak saya tanya begini mungkin tidak di dalam diri Allah ada yang bukan Allah ya enggak dong enggak mungkin mungkin oke mungkin tidak di dalam diri Tuhan ada yang bukan Tuhan Oh ya nggak mungkin makanya ternyata-ternyata oke satu kali lagi satu kali mungkin tidak di dalam diri Bapak ada yang bukan Bapak iya tidak mungkin dong nah Jepri hahaha hahaha bahkan kalau kalian belajar tentang berita mengimpulkan demian ngapain bikin ribet kamu udah bikin ya sebentar 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 Trinitas tidak pernah menolak Yesus itu adalah Allah dalam pemahaman Trinitas anak putra dan roh kudus adalah anak-anak putra dan roh kudus adalah Allah yang Esa namun yang menjadi polemik dari kawan-kawan Wanes ini mereka menduduki kata Bapak ini juga kepada sang anak sang firman sehingga itu menjadi polemik di dalam kekristianan sendiri sedangkan di dalam perjalanan baru Yesus menjelaskan selanjutnya di putus oleh Bapak selamat siang Trinitasnya pernah menolak Yesus itu sebagai Allah Oke Oke saya ulang ya pelan-pelan nggak usah ngotot ya dikademian ya santai saya tanya mungkin tidak di dalam diri Allah ada yang bukan Allah ya udah saya jawab nggak mungkin bahwa nggak mungkin mungkin tidak ada ya sebentar 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 ngomong ingat apa aduh sebentar lah mungkin tidak di dalam diri Tuhan ada yang bukan Tuhan gak mungkin ya udah dijawab ya makanya makanya saya bikin perangkap Allah dan Tuhan lalu saya maju ke Bapak saya bertanya mungkin tidak di dalam diri Bapak ada yang bukan Bapak kamu jauh nggak mungkin nah sebentar sebentar Kak saya banta ya bahwa pengakuanmu itu nanti nggak akan jujur Nah ada apa yang ada di dalam diri Bapak kan firman saya tanya bak firman itu Bapak bukan Hai loh Bapak itu sebutan iya saya bilang firman itu Bapak firman bukan Bapak firman Yesus mengarahkan Iya sebentar firman itu ada di dalam diri Bapak tidak Hai nah firman itu bisa nggak keluar dari Bapak saya tanya firman itu ada di dalam diri Bapak ternyata bisa nganggur dari Bapak pertanyaan saya bukan itu saya tanya firman yang itu ada di dalam diri Bapak ada ada oke nah saya tanya tadi kan ada dunggah benar-benar berbentara 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 bapak bentar kalau firman itu adalah Bapak kenapa kenapa ini kan Kenapa berseru Bisa beli bapak gini saya tanya tadi mungkin tidak mungkin tidak di dalam diri Bapak ada yang bukan Bapak kamu jawab tidak mungkin nah tidak bukong terpuluh baru kamu sesuai dengan logik kamu itu salah kita kita jangan pakai asumsi kalau bisa dilakukan pebuah nih bentar terjadi bentar sebentar kita jangan demian demian kata esai nih sebentar dulu Pak Ibu sedikit-sedikit sedikit nah jadi gini kita kan main logika nih kita main logika main akal saya kenal kita aduh bahaya terakhir begitu mengatakan Yesus adalah Bapak yang salah siapa yang salah siapa modal apa ini diskusi kayak yang salah siapa ya jawab disini saya ambil lagi dulu Ibu Trinity saya kita sambung dulu aja deh terindak sebentar bahan di mereka kan wanita Yesus itu kan Bapak ya sekarang dijawabnya bapak kasih kesempatan kalau siapa jalan-jalan di selera yang terbuah kalau dengannya boleh ya kita kasih kesempatan dulu ya berada yang baru masih boleh ya Iya udah satu ini ruangan lho sayangnya meminta izin kepada anda ini ruangan lho berdua gitu ya oke Ibu ini Trini di perempuan apa laki nih Oh laki ini soalnya suaranya gini ya biasa lah dimodif suaranya ya Iya dimosor asli nape udah satu aduk lima ya ini kan bicara ala yang saya kosong suaranya dimodif gimana sih ya enggak apa-apa ya udah satu aduk lima ala yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita bagi dia adalah kemuliaan kebesaran kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya Amin jadi Allah yang Esa itu adalah juru selamat kita namanya ada Yesus Kristus lihat bahasa Inggrisnya ya bahasa Inggrisnya ya to the to the only wise God our Savior be glory and majesty dominion and power both now and ever Amen jadi Allah yang Esa itu ya hanya juru selamat kita Yesus Kristus bahasa Inggrisnya ya bahasa Inggrisnya ya Halo mono mono jadi mono itu Esa mono Sopoteo ya Soterri hemin jadi Oke bisa Allah yang Esa itu adalah Yesus Kristus oke yang ngomong ini doktrinnya wanespa ini si Tom ini lagi nyamar Pak pakai nama Trinitas Trinitas kolom tapi itu et alkitab yang bicara mau saya pakai nama saya yang asli kek mau siapa kek diutup oleh Bapak baru deh yang kamu kan bicara Allah yang Esa itu Allah yang Esa itu siapa Yesus Kristus keesaan Tuhan itu nggak bisa kau batasi nah yang kita bahas ini ngomong-ngomongnya Yesus Kristus kamu jangan ngerti Yesus itu Yesus itu siapa Bro anak atau Bapak Bapak ya kenapa Yesus berkata aku diri selesai ayat Hai nanti diterangkan Pak Maliki Litu makanya dia mau apa kamu buruk jalan-jalan berlaku aku datang dan keluar dari Allah jadi ayat ini kamu modif lagi nengah bicara ala yang Esa ini apa yang kamu menulang Yesus itu terlebih apa apakah Yesus berbohong Yesus Kristus ya Apakah Yesus berbohong aku diri bapak Kristus Apakah Yesus berbohong aku diri kembali dia keluar dari roh nah ke luar dari luar tadi dibilangkan keluarkan ya Nah ketika Yesus berkata rohnya rohnya itu bersama yang dimana Yesus berkata ketika Yesus berkata tubuhnya kan jadi roh Yesus siap apa ketika nama roh Insani apa aku diutus oleh Bapak Apakah Yesus Kristus itu Bapak kenapa bukan dijawab dulu bro Yesus berkata aku diutus oleh Bapak yang ngarang ini ayatnya kamu minta ayatnya kisah ini ayat Yesus Kristus Yohanan 8 ayat 42 Yesaya 557 lompat kemana lagi kamu minta layaknya layaknya kalau Bapak itu adalah Yesus kenapa Yesus berkata aku diutus oleh Bapak kenapa Yesus berdoa Bapak kan diam di dalam bahwa kamu tidak baca konteks ayat Yesus adalah Bapak kenapa Yesus berdoa lagi kepada Bapak kenapa kamu tidak mengerti Yesus berdoa bagaimana masak-masak kamu luar Bapak kenapa Bapak loh Yesus berdoa kepada siapa kalau dia disitu sedang memimpin seder pesak malam pasca Yesus berdoa kecemeni di taman gecemeni di taman gecemeni dia mengucapkan halal iya nggak ngerti makanya kamu pasti berubah ya Bapakku semoga cawan ini nana-nana kira-kira Yesus berdoa kebelakangnya bukan kamu pakai latar belakangnya ini berdoa kepada dirinya sendiri sekarang kamu jawab ini jadi Yesus berdoa kepada diri Yesus sendiri kamu kan minta ayat yang masak-masak Yudha sate 25 aja yang mana loh Yesus berdoa kepada diri Yesus sendiri logikanya dimana coba ini nggak pakai logika kamu induber Tuhan nah inilah cacat logikanya ini cacat ini logik kamu baca Yudha sate logika masa Yesus berdoa kepada Yesus kalau Bapak Yesus sendiri namanya juga Tuhan yang Maha Esa Maha Tau dan Maha Bisa Demia Astaga Yesus adalah Bapak sama tapi Yesus berdoa kepada 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 Bapak jadi enggak jadi maksudnya Bapak jadi Tuhanmu berapa ini maksudnya demian itu Tuhan itu Omnipresen teman-teman bisa ngerti itu masih dimana-manya Omnipresen dengan berapa Tuhanmu jadi yang 19 matius 3 kalau kamu bilang Yesus bukan Bapak Tuhan lebih dari matius 3 matius 3 ayat 6-7 ayat 6-7 ayat sudah 125 Yesus berdoa kepada Bapak Yesus diutus oleh Bapak tapi mereka mengatakan Yesus adalah Bapak Bapak itu kan ngawin Pak host diatur dulu dong enggak terakhir ini demi ya biar baik-baik hidup yang terangkan host ya udah jelas ya udah sampai 25 nggak bisa dibantah Oke lanjut ya ala yang bisa kan ya udah jauh demi-jauh host ya terus Oke saya atur ya Thank you pakai time aja bro pakai time pakai time kalau bisa nanti saya stoplah saya nanti host yang atur stop host yang tentukan begitu diatur tapi pakai time kalau bisa biar biar adik nggak usah lah sangat santai aja ada sesama Kristen loh nggak perlu terlalu formal lah yang penting jaga sikap aja ya udah kembali ke RD dulu deh silahkan ya jadi permasalahannya begini saya akan tanya tadi apakah mungkin di dalam diri Allah ada yang bukan Allah jawabnya tidak apakah mungkin di dalam diri Tuhan ada yang bukan Tuhan tidak nah sebenarnya itu saya buat perangkap buat teritung-teritung dua itu pengantarnya ya nuklirnya itu Bapak apa mungkin di dalam diri Bapak ada yang bukan Bapak Oh nggak mungkin yaudah yang di dalam diri Bapak Firman Firman Bapak nah gini logisnya ya logisnya gini yuk kalau memahami bahwa mengutus dan diutus itu harus dua yuk harus konsekuensi bahwa ada dua Allah Allah yang satu mengutus Allah yang satu itu logiknya berpikir kalau yuk menyangkal itu kalau yuk percaya hanya ada satu Allah Allah yang satu itu mengutus dirinya itu itu benar logiknya berpikir kalau yuk tidak mau terima ya itu yang kamu katakan dari awal menuduk orang begini-begini yuk itu yang nggak nggak bisa berpikir ya yuk memblender akal sehat kalau yuk percaya bahwa Allah itu hanya satu ya maka Allah yang satu itu dia juga mengutus dirinya kalau yuk menolak ada ada satu maka kamu harus siap dengan konsekuensi logis dalam narasimu yuk menolak ala satu berarti ada dua Allah Allah yang satu mengutus Allah yang satu itu logiknya Hai gitu aja juga tanggapi ya gini dia dia mengatakan begini ala itu satu ala yang satu mengutus dirinya Nah kalau misalkan ala yang satu mengutus dirinya itu logikanya kacau gitu loh kalau mengutus dirinya akan berarti kan ibaratnya kan sudah sudah dua itu jadi di dalam Alkitab sendiri Yesus mengatakan bodi diutus oleh Bapak nah Herdi mengatakan dia adalah bapak sendiri sebentar sebentar kan ganti-gantian ganti-gantian ya jadi maksud siher berdini Yesus berkata bahwa aku disoleh Bapak itu bohong gitu loh kemudian ketika Yesus gini kita pakai logika ya kalau misalkan Yesus itu adalah bapak sendiri logikanya gini nggak mungkin Yesus berdoa om dia bapak sendiri kalau dia berdoa dan ada sesuatu yang dia tujuh kepada siapa dia berdua sudah pasti dia berbeda dengan oklumnya dia tujuh itu yang dia mau berdoa itu kalau sama nggak mungkin dong Yesus masa ada dia sendiri bapak ini berdua lagi kepada bapak kepada bapak siapa yang dia saya doakan gitu loh karena masuk logika gitu jadi ketika kita memahami tentang wanes ini mereka menekankan pada kalimat satu sedangkan di dalam misalkan saya kutip ya Mati Yohmatius 3 16-17 ada bapak di sorga ada roh kudus ada sang anak di bumi ketiga mereka mengatakan Allah itu satu loh bagaimana dengan Mati Yohmatius 3 16-17 jadi Allah itu menurut demian saya potong sebentar demian menurut Anda itu Allah itu berapa ya gini kalau kita berbicara masalah masalah pribadi Tuhan itu enggak Tuhan itu tidak bisa kita katakan kita hitung satu dua tiga Oh nggak bisa banyak begitu kenapa karena Tuhan itu kan ada dimana-mana rohnya itu kan enggak terbatas nah yang menjadi pake di sini enggak salahkan lebih tentang penyebutan sang anak dan sang bapak perjanjian baru Yesus mengatakan dia dia soleh Bapak Herbie mengatakan Yesus adalah Bapak yang benar Yesus atau Yesus atau Herbie gitu loh oke cukup oke boleh aku aku dulu bro silahkan bro Tom ini Bang aku udah paham suaranya nih silahkan bro Tom jadi secara logika ya logika demian Tuhan demian lebih dari satu karena ada Tuhan yang mengutus dan diutus sekarang nanti ditanyakan itu setarat petidak jadi Bapak mengutus Yesus Yesus itu hanya utusan itu logikanya demian ya kan karena dalam membaca itu dia berlogika bahwa Bapak mengutus Yesus Yesus hanya utusan ya kan nanti dijabarkan lagi ternyata Yesus hanya ciptaan gitu jadi memang logikanya Trinitas ini memang tiga Tuhan kedua Yesus itu hanya utusan dan paling parahnya nanti ujung-ujungnya Yesus itu hanya ciptaan itu fakta fakta kalau mengatakan Oh itu Tuhan tidak terbatas terus kenapa kamu batasin dengan angka tiga itu membatasi ya Kenapa kamu hanya membatasi Bapak satu pribadi pribadi kedua anak Yesus pribadi ketiga roh kudus itu membatasi jadi logikamu tabrakan sana sini tabrak lari ya jadi sekali lagi kalau kamu berbicara Allah itu tidak terbatas dan jangan sebutan satu kenapa kamu pakai sebutan tiga itu lebih parah Bro ya oke sesimpel itu aja dari saya Bro Bro Herdy bisa nambah sebelum ke demikian oke ya gini saya Bro Herdy dulu nggak apa-apa jadi gini Yesus berdoa kepada dirinya sendiri memang tidak ada yang mengatasi lagi tidak ada yang lebih diatas dari Yesus ibaratnya gini ya di dalam kejadian 22-16 Tuhan berkata aku bersumpah demi diriku sendiri karena sudah tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Tuhan jadi Yesus berdoa itu kepada dirinya sendiri ingat loh Tuhan Yesus itu datang dalam konteks merendahkan diri mengosongkan diri dia memberikan suri tauladan memberikan pengajaran ya itu tuh jadi kalau mau masuk ke situ lebih ini lagi tetapi saya mau ke demian itu jujur dalam berbahasa jujur dalam berbicara jujur ya itu poinnya jika you jika you itu percaya Tuhan itu banyak yowes monoteis eh apa politis itu urusan kamu masalahnya di sini kawan Yesus itu terlihat yang real nah dari dulu kan sebelum Tuhan Yesus datang kan yang yang diperdebatkan adalah eh apa tentang penyataan dia eksis apa Teofaninya itu yang didebatkan nah Tuhan yang satu itu itu berteopani maka dia dikenal nah sekarang Tuhan yang adalah roh itu sudah inkarnasi dan Yesus nah gini saya mau ajak kawan-kawan itu berbicara itu dengan logika indrawi masing-masing berbicara dengan logika indrawi masing-masing dalam hal ini you tidak perlu bersaksi sesuatu yang tidak bisa you jangkau contoh tentang roh kamu tidak bisa menjangkau roh lalu kamu mau bersaksi begini-begini roh ini ada begini-begini itu kebohongan ya jadi you bersaksilah sesuai dengan indrawimu Yesus itu real terlihat jadi Tuhan itu kalau you percaya Yesus Tuhan yang real itu yang bisa kamu indrawikan jadi Yesus itu bisa di indrawikan itulah yang real kalau roh itu kamu tidak bisa indrawikan jangan kau pakai logik jangan kau pakai logis untuk membahasakan roh yang tidak bisa kau indrawikan saya harap kalau kamu mau nangkap bisa menjawab tapi kalau nggak nangkap pasti nggak akan nyambung jawabannya Mungo silahkan DPR ya Oke saya tanggap ya begini yang pertama roh itu bukan benda padat sehingga bisa dihitung 1 2 3 dan 4 nah sedangkan kalau wanes ini kan mereka bisa menghitung roh saya nggak tahu ya bagaimana caranya mereka menghitung roh kalau kita memahami tentang pendapat dari tertulianus tentang kata-kata Trinitas tiga pribadi yang dimaksud yang dimaksud pun tiga bukan tiga pribadi seperti yang kita pahami tiga pribadi yang dimaksud adalah hak milik jadi bukan seperti tiga orang atau tiga ala nggak itu yang dijelaskan tentang kealahan daripada Tuhan yang dijelaskan di dalam Alkitab Nah yang menjadi problem disini antara Trinitas dan wanes tadi kan saya sudah ulangi berkali-kali kan Nah mereka mengatakan yang tadi seri seperti diberi bilang Tuhan bersumpah kepada Tuhan Nah kalau itu kan logis itu kan pokoknya Tuhan akan ada dia bersumpah kepada dirinya sendiri tapi kalau di perjanjian baru Yesus berdoa kepada Bapak dia bilang Yesus berdoa kepada dirinya sendiri coba logikanya dimana gitu sedangkan Yesus berkata Bapakku bahkan Yesus sampai sampai di taman gecemani menangis dan berdoa kepada Bapak dan ternyata Bapak itu adalah dirinya sendiri Bagaimana Yesus berdoa kepada dirinya sendiri gitu loh kalau Tuhan yang maha kuasa kalau Tuhan itu dirinya sendiri kan nggak mungkin dia melakukan gerakan tolat dulu atau ibaratnya berdoa dulu kan dia sendiri ngapain lagi dia melakukan itu itu kan sudah nggak logis Nah kemudian di dalam Alkitab Matius 3 ada tiga oknum yang berbeda ada Bapak ada roh kudus ada anak sang firman di bumi Nah dari situ saja tidak menunjukkan bahwa Tuhan di dalam Alkitab itu satu pribadi nah mereka mengatakan kan satu satu masih satu apa gitu loh mereka bahkan tidak berani mengatakan satu pribadi karena Tuhan kalau mereka mengatakan Tuhan itu roh roh itu kan nggak bisa dijumlahkan makanya yang satu itu adalah nama bukan pribadi Tuhan Tuhan itu nggak bisa dijumlahkan pribadinya nggak bisa gitu loh itu poinnya jadi Yesus menjelaskan dia adalah sang firman sang firman ke lu dari Bapak Yohanes 8 ayat 42 kalau Yesus ke lu dari Bapak itulah kenapa Yesus berdoa kepada Bapak kalau dia itu Bapak sendiri nggak mungkin dia berdoa kepada Bapak nggak mungkin dia melakukan yang namanya dua gitu loh itu nggak masuk logika lagi jadi poinnya disini sebentar jadi poinnya disini poinnya disini Yesus mengatakan Pak Maliki sebentar dulu sebentar kurut yang diganggu kurut dia nggak sebagai logikanya disini logikanya disini ya Yesus mengatakan dia diutus oleh Bapak Herbie mengatakan Yesus adalah bapak itu sendiri Oke silahkan eh gini ya jadi gini ternyata Demian tidak bisa memakai logisnya ya saya katakan sesuatu yang bisa diindrawikan itu logis namanya yu dari tadi membahasakan roh kapan yu pernah lihat roh lalu yu membahasakan pribadi itu kesaksian palsu itu kesaksian dusta kawal ya roh itu bisa diverifikasi ada di zaman perjanjian lama karena dia bertiopani yu mikir kita main logika nih logis tidak logis tidak yu bisa mengindrawikan roh kalau yu bisa mengindrawikan roh maka roh manusia yu bisa lihat dari tadi kan saya katakan kalau yu mengerti pasti nyambung bicaranya nggak nyambung dari tadi kau bersaksi dusta berkata ada tiga pribadi kapan kamu pernah melihat roh itu Hai jadi kita berbicara ini sesuatu yang real ya yang bisa yang bisa dipelototin mata Nah Tuhan Yesus itu hadir 2000 tahun lalu itu yang real Hai itu yang diindrawikan oleh manusia suaranya langsung terdengar tubuhnya ya itu indrawi Nah kalau roh kapan yu bisa mengindrawikan roh itu logikanya loh nyambung dulu logikanya kalau nggak nyamun susah kita diskusi kawan dari tadi kau bersaksi dusta tiga pribadi sejak kapan kamu pernah melihat eh apa roh itu sejak kapan yang terlihatkan hanya Yesus Hai itu ya saya harap nyambung diskusinya Oh iya bisa bicara bisa bicara bisa bicara dulu ya sebentar lah Pak ke Pak Trinity dulu baru ke Pak branding Pak Brohandi kenapa Bro enggak merasa saya pribadi yang lain maksudnya dari mana Bro kenal saya soal suara saya beda tampilan saya beda semuanya beda tapi kenapa enggak merasa pribadi yang lain ya nggak usah dijawab lah itu Bro karena Bang Handi adalah roh bisa menembus roh lanjut hahaha itu jawabannya dari Ustadz Ali kok gini saya ya ya jadi gini ya Demian melarang orang eh mengatakan eh Allah itu satu gitu tapi dia mengatakan tiga gitu ini ya tidak terbatas tapi dia tiga kata pribadi kata pribadi kata pribadi itu hanya satu pengandean saja loh Anda konsisten kok menggunakan kata pribadi itu terus Anda rubah lagi jadi oknum oknum dan pribadi itu sama aja artinya jadi kalau sudah konsisten menggunakan istilah itu berarti kan memang menganggap bahwa memang ada tiga Allah nah dalam prakteknya memang nyata Bapak mengutus Yesus Yesus berdoa kepada Bapak Bapak bukan Yesus udah lebih dari satu pribadi itu prakteknya pun Anda buktikan sendiri ya kan nah tapi enggak mau dibilang penyembah tiga Allah nah ini 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 logika yang logika yang logika yang logika yang dia mau penyelamahnya tapi dia nggak mau bilang Yesus Bapaknya nah makanya ketika Allah yang tidak terbatas itu yang adalah roh itu dikatakan hanya satu pribadi kok kalian nolak ya ketika dia datang melalui kelahiran menjadi manusia disebut anak anak-anak Allah anak manusia ya dia tetap Allah itu masa jadi dua Hai ya kan Hai eh jadi ketika dia berdoa peristiwa apa itu kan malam pasca malam pasca itu semua di Israel berkumpul ya dan Yesus dengan murid-muridnya berkumpul dia sebagai pemimpin disitu dia yang pimpin prosesi malam pasca itu tentu dalam proses itu ada doa-doa diucapkan ada nasihat kok Anda melarang dia memimpin itu jadi lihat konteksnya ayat itu jangan jadikan Allah itu jadi dua jadi tiga terus melarang orang mengatakan Allah itu cuma satu Oke Yesus Kristus sudah satu ayat 25 itu jelas Allah yang Esa Juru Selamat kita Yesus Kristus kok itu nggak bisa jadi bantah Oke gantian 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 bapak bro Demian sebelum Anda ke Bro Demian ini kita sambil dulu bro branding ini bro branding dari dari tukar apa-apa ya sesuai ngapain apa-apa cek kalau saya berapa peringgap apapunnya kan poin mereka akan kesalahan terusin danian terusin ya gini jadi yang makan perjamuan itu itu beda dengan dua Yesus di taman Getsemani jadi dua Yesus di taman Getsemani itu bukan bukan dua untuk murid-muridnya enggak tapi Yesus sendiri berdua karena dia mau menjalankan yang namanya penyaliban jadi itu berbeda dimana Yesus sendiri yang berdua kepada Bapak kalau dia Bapak sendiri nggak mungkin dia berdua kepada Bapak kawan-kawan kawan-kawan ini logikanya udah cacat sekarang gini saya pakai logika ya Yesus mengaku udah dia diutus oleh Bapak saya mau tanya sama nanti ya ketika saya mengatakan saya diutus oleh Bang Handi pertanyaan saya apakah saya adalah Bang Handi di jawab singkat aja Bang Bang Handi bukan kan bukan kalau saya kalau saya mengatakan begini saya adalah Bang Handi saya itu logikanya udah cacat gitu seperti kawan-kawan kawan-kawan ini Maliki kemudian si Tom juga udah catat logik cacat logikanya gitu loh Yesus mengaku ditusulih Bapak tapi mereka mengatakan Yesus lho bapak itu sendiri kan catatnya begini gini tapi kalau anda mengatakan itu cacat artinya lu harus jujur berarti Tuhanmu tiga kalau berbeda nah itu dia harusnya jujur itu yang kita mau kalau selesai udah nggak apa-apa saya udah salah doang saya selesai yang ada di sebelah kiri yang berlator yang boleh nyelah dong ganti-ganti sabar-sabar-sabar ganti-ganti begini ya lanjut tadi sudah saya jelaskan perihal masalah tiga pribadi pribadi yang dipakai itu bukan pribadi seperti kbbi tiga orang nggak kalian bisa buka Google sendiri penjelasan tiga pribadi yang dijelaskan oleh mana menurut-menurut jangan diganggu buruk jangan diganggu buruk ini ya jangan seperti itulah jadi tiga pribadi itu merujuk kepada apa Bapak Firman dan roh kudus 1 Yohanes 5 ayat 7 ayatnya kemudian matius 28 Alkitab itu menjelaskan tentang itu loh Bapak Putra dan roh kudus Bapak mengutus sang firman yang disebut sebagai anak Yohanes 1-14 jadi Bapak itu mengutus sang firmannya Yesaya 55 ayat 11 firmannya ke luar darinya bukan Bapak itu turun-turun langsung ke bumi nggak tapi dia mengutus firmannya jadi nggak ada di dalam Alkitab Bapak itu turun sendiri nggak tapi firmannya Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia tapi sama kawan-kawan kawan-kawan sini memahami Bapak sendirilah secara-secara secara keseluruhan turun ke dunia Coba bayangkan ya Bunda Mariam mengandung Bapak Coba kalian bayangkan Bapak digebukin Bapak dipukul Tuhan Yang Maha Kuasa pencipta alam semesta bayangkan dipukul disiksa disalib itu nggak masuk logika gitu loh yang disalib yang dihukum yang di yang disiksa adalah sang firmannya yang keluar dari Bapak Yesus mengatakan dia kilo dari Allah tapi oleh kawan-kawan ini yang logikanya cacat mereka mengatakan Yesus itu adalah Bapak sendiri jadi Yesus berbohong gitu loh Yesus mengatakan Bapak yang cacat logika orang-orang ini Oke cukup ini berwarna lagi ya bicara yang lain dia berhenti jadi Demian Demian berbicara tadi Iya sedikit aja sedikit aja satayanya 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 dua orang bukan bukan tadi saya tergelitik dengan narasi kamu mereka ini percaya kata kamu ya kata kamu mereka ini percaya Tuhannya bisa digebukin jadi otomatis dia tidak percaya Yesus Tuhan lanjut Bapak Bapak saya bilang Bapak loh Oh berarti berarti Tuhan Tuhan anak Tuhan anak yang digebukin Tuhan bapak enggak oke Tuhan anak kan Tuhan Bapak digebukin loh Iya Tuhan anak yang dipukulkan Tuhan bapak enggak oke lanjut udah dua Tuhan nanti kita deteksi Tuhan yang lain oke lanjut nggak Tuhan itu ada dimana-mana bukan berarti ada tiga ada empat Oke misalkan kejadian 17 kejadian 19 Tuhan ada di bumi Tuhan ada di solga Pak Tuhan banyak kan enggak jangan gitu kayak bocil loh sekarang aku ya oke kapan aku kapan nih kapan nih besok besok ini sebelum bicara Pak Premi silahkan Pak Premi yang sebelum Bapak Premi bicara Pak Premi nggak bisa tanya dulu Anda Tritunggal apa Yesus only Tritunggali only bagaimana itu sandal ganda ini hahaha hahaha jadi gini nah cuman saya mau mendamaikan mereka sarannya begini saya tanya dulu sama Mama Maliki 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 percaya roh kudus ya kenapa tidak percaya Bapak ya kenapa tidak percaya Yesus Ya Yesus itulah Bapak Yesus itulah udah Tritunggal itu udah Tritunggal ini hahaha gini Hai Bapak adalah sumber dari segala sesuatu sumber dari segala sesuatu kalau tidak selalu kalau kita mau mendeskripsikan sumber dari segala sesuatu kira-kira segala sesuatu itu apa yang kita mau bahasakan tentang segala sesuatu itu kalau segala sesuatu ya all-in ntar dulu malikin ntar dulu malikin ntar dulu malikin ntar dulu saya dengan demian dulu kira-kira kalau disebut Bapak adalah sumber dari segala sesuatu lalu kita mendeskripsikan dia Bapak yang itu adalah sumber dari segala sesuatu dia itu kira-kira apa yang kita sebut Hai Bapak sumber keselamatan sumber hidup ntar dulu malikin ntar dulu malikin apa ya top maha kuasa maha kuasa pencipta pencipta bapak pencipta oke good bak oke maha kuasa lewat firmannya ya inter satu-satu maha kuasa ya setuju pencipta ya setuju Nah sekarang kita masuk yang tadi kamu katakan Bapak Bapak mencipta melalui apa firmannya bukan melalui Bapak kerjasama dengan firman bukan melalui salah kita mengatakan melalui ntar dulu si malikin ini nggak buka-buka-buka masyarakat yang dulu lagi diambil ayat 6 Tuhan menciptakan melalui lewat firmannya bukan bekerjasama salah itu melalui firman itu kan bukan Bapak ya melalui melalui Anda melalui firman kan bukan Bapak ntar dulu maliki biar nanti tambah-tambahin dikit-dikit aja saya saya ntar saya biar biar kita masuk kepada ya oke oke biar terminologinya dulu terminologi supaya kita Oke saya minta sama demian kalau Allah Allah itu mencipta melalui firman atau kerjasama dengan firman Hai lebih tepatnya melalui Pak tidak dibelarui ya melalui ya Oke saya lebih tepat tanya-tanya firman itu Bapak atau bukan ceritanya itu tar dulu ah kamu jangan terlalu jauh tar dulu nah sekarang gini kalau melalui melalui ya berarti bedakah pencipta ini Allah Bapak ini dengan melalui firman itu beda nggak dia Allah pencipta ini dengan melalui firman itu kalau Allah nggak beda Pak tapi kalau Bapak dan firman ya gini kalau firman itu Bapak sini kan nggak mungkin ada kata melalui nah terus Iya karena ada kata melalui maka firman itu bisa ibaratnya begini kita manusia kita punya tangan kita menciptakan melalui tangan kita akan seperti itu yang saya coba minta lebih dalam lagi pemahaman Bang Demian kalau Allah menciptakan itu melalui firman itu maksudnya seperti tangan tadi gitu ini saya khawatir nanti Pak Premi sama Demian makin Pak Premi Pak Premi dokterinya apa Pak enggak teritunggal tadi dia udah ngomong teritunggal kok Bapak kalau mau mencocok masalah tentang Trinitas dan Wanis nggak akan pernah bisa Pak enggak enggak saya saya kita sedang membangun terminologi dulu udah saya dulu tangkapi Pak Premi itu enggak 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 bisa biar itu akhir biar biar ada kita tahu mau kemana jadi gini kalau 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 Bapak bilang Bapak menciptakan melalui firman itu kata melalui itu yang Bapak maksud seperti apa karena kalau saya menjelaskan kata melalui saya lebih deskripsinya kepada Yohanes 1 ayat 1 itu mulanya Iya pada mulanya dan kita masuk lagi lebih spesifik kata pada mulanya ya kita paham kalau saya mengkaji kata pada mulanya itu bahwa yang kita pahami tadi Bapak sang sumber yang kita pahami Bapak itu pencipta maka pencipta ini melalui firman terlepaslah tadi ada konsep melalui ini melalui Demian ada dan melalui saya ada nah saya mau jelaskan melalui saya dulu bahwa di dalam Bapak itu di dalam Allah pencipta itu ada ah ada pemikiran ada rancangan ada kehendak yang tak terpisahkan dengan dia kehendak dan pemikiran inilah Bapak yang menciptakan yang ada itu tercipta artinya kalau saya boleh katakan antara Bapak dengan pemikirannya ini yang menciptakan yang ada itu adalah satu kesatuan nah satu kesatuan tuh kau dengar satu Herdi satu kesatuan dalam arti gini bahwa dia melekat dengan Bapak itu ada pada bapak itu oke udah 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 ngerti dengar tuh oke udah kita lihat akhir-akhir dulu ya saya bantai ya gini 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 saya saya melihat ini banyak orang Indonesia yang berbahasa dalam hal ini kawan-kawan orang Indonesia yang berbahasa mengucapkan suatu kosa kata yang tidak dia mengerti kesatuan definisinya itu terdiri dari itu kesatuan ya kesatuan definisinya itu terdiri dari jadi kalau you percaya Allah itu adalah roh berarti Allah yang adalah roh itu roh itu punya jenis punya varian artinya roh Bapak begini roh anak begini roh kudus begini itu konsekuensi dari kosa kata kesatuan jadi harus belajar apa itu kosa kata ya itu pertama kedua ya kita pun tidak pernah berkata itu kalau eh kalian nggak tahu tentang roh 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 itu jamaknya ruham ruh hakem itu jama ya tapi tidak pernah disematkan kepada Tuhan ya kepada Tuhan Alkitab tidak pernah disematkan ruh hakem ruham itu tidak pernah ruhi ruah itu singular semua jadi jangan membuat suatu teologi yang berbasis analisis halusinasi jangan ya Alkitab tidak pernah berkata Allah yang adalah roh itu punya jenis dan varian agak ada jadi gini jika jika ini konsekuensi dari kalian membedakan ya jika Bapak firman dan roh kudus itu dibedakan konsekuensi logis kalian harus bisa siap tidak siap terima tidak terima kalian harus bisa membuktikan bahwa Bapak kan keberadaannya roh nah jika Bapak itu bukan anak anak itu keberadaannya apa jangan firman firman itu adalah sebutan karena kores juga punya firman Daud punya firman ya lah Ahasweros punya firman kalau nggak tahu ayat itu nanti saya kasih tahu Oke jadi kalau anda membedakan Bapak firman dan anak ya Anda harus bisa menjelaskan sampai kepada akarnya kepada esensinya apa jadi Bapak itu kan roh Nah kalau anak ini bukan roh kalau anak ini bukan Bapak berarti anak ini keberadaannya lain bukan roh nah roh kudus apa roh kudus kan sudah pasti roh nah sudah teridentifikasi ada dua roh pernah tidak Alkitab asumsimu itu didukung Alkitab tidak itu dulu kita main-main dasar Alkitab dulu asumsimu didukung Alkitab tidak Allah yang adalah roh itu roh yang jamak atau tidak harus dibuktikan dengan Alkitab jangan hanya berasumsi ya jadi pengajaran yang tidak berdasar dengan Alkitab seyogianya itu pengajaran halusinasi itu jadi contoh ya Oke Oke sebentar sebentar oke sebentar maliki eh demian mirip-mirip bentar jadi okelah Anda berkata oke ala bapak itu roh anak itu bukan roh tapi plasma itu jawaban kalau anda hanya berkata firman-firman itu sesuatu sesuatu definisi kata sebutan bukan-bukan eksistensi ya jadi harus bisa menjawab kalau yuk tidak bisa menjawab maka benarlah yang saya katakan bahwa tritunggal itu dibangun dari dasar halusinasi lanjut ya oke saya tangkap ya begini loh dalam bahasa Ibrani sendiri kalau Herdi belajar tentang kata ruwak ruwak itu dia bisa dibedakan loh tapi dia nggak pernah belajar sampai disitu ruwak itu bisa dibedakan misalkan yang pertama angin-angin itu pasti bernihnya juga ruwak nafas kemudian roh itu bisa dibedakan jangan bilang roh itu nggak bisa dibedakan itu ngomong-ngomong kalau enggak kewakil Yesus itu Bapak berarti ibu sebentar Bapakmu Ibu sebentar Bapakmu sebentar Bapakmu pokoknya kalau nggak Yesus Bapak Bapak bagimu Ibu sebentar Bapakmu host diturunin aja os biar geraman dulu biarin dulu demian biarin biarin lanjutin ya ya gini ya kalau kita berbicara masalah tentang firan tadi kan dibilangkan virus semua toko-toko yang disebutkan itu kan punya firman itu kan ngaur dalam bahasa Indonesia firman itu cuman dipakai untuk ucapan Tuhan saja kalau ngomong-ngomong bahasa berani itu beda boleh nggak ngomong bahasa berani sini kalau kita berbicara tentang misalkan kata dafar dafar manusia itu bukan dafar yang hidup tapi kalau kita berbicara tentang dafar Tuhan dafar Tuhan itu dafar yang hidup yone satu satu yone satu yone satu tentang firman yang hidup hidup jadi dafar yang dimaksud itu bukan kata-kata biasa tapi dafar kata-kata yang hidup yang itu yang dimana oleh kata-kata yang hidup ini Tuhan menciptakan alam semesta masmur 33 ayat 6 karena firman itu hidup makanya firmannya bisa keluar dari Bapak menjadi manusia yone satu empat belas firman itu telah menjadi manusia kata yang hidup firman yang hidup dafar yang hidup ini menjadi manusia yang kita kenal sebagai apa sebagai anak bukan Bapak makanya Yesus mengaku dia diutus oleh Bapak tapi dibalik sama malik ini dia nggak tunduk kepada Alkitab Ibrani 1 ya 2 saya bacakan ya maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya seluruh Alkitab menjelaskan ada dua oknum Bapak dan anak tapi Herdi menyatukan dua-duanya dia nggak tunduk kepada kitab-kitab kepada Ibrani kepada semua kitab-kitab itu jadi Bapak berfirman melalui anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada kalimat berikutnya oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta jadi Allah itu punya firman oleh firmannya dia menciptakan alam semesta dan pertanyaannya begini apakah firman itu bisa keluar dari dia bisa makanya di dalam Alkitab dijelaskan ada dua entitas Bapak dan anak nih saya bacakan Mas Yesaya 55 sebentar ya ayat 11 nih demikian firmanku dafarku yang keluar dari mulutku ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya makanya Yesus ngaku sebagai sebagai apa sebagai utusan diutus oleh Bapak dia itu bukan Bapak tapi diutus oleh Bapak Yohanes 8 ayat 42 banyak sekali dalilnya kalau Yesus itu utusan ini berarti Yesus bukan Tuhan gitu ya menurut Anda izin dulu izin dulu izin dulu jadi gini jadi gini Demian Demian kalau dua kalimat tadi yang kamu angkat Ibrani dan Yesaya sebenarnya harus perlu butuh penjelasan lebih konkret tentang itu contohnya perantaraan perantaraan bukan mengartikan seolah-olah dari awal sumber dengan kenyataannya itu itu seolah-olah dibedakan kalaupun dalam realita kalimat yang kita paham itu terlihat beda termasuk juga seperti firmanku tidak akan pernah kembali emang ya keluar kata-kata itu untuk mengerjakan tetapi artinya bukannya firman itu melayang-layang begitu tetapi firman itu kata-kata yang menjadi mindset dengan pikiran untuk mengubah seseorang sehingga orang itu berbalik kepada kebenaran gitu loh kalau mau mengartikan itu nah yang saya mau lihat begini apa Handi kenapa saya bilang saya tadi Tritunggal Oneness karena gini sebenarnya kelemahan kami disini kenapa seringkali saya sifatnya hanya cuman mendamaikan dalam hal ini polemik ini ada banyak hal yang saya temukan yang pertama memahami memahami Tritunggal dalam keadaan Yesus sebagai manusia ada itu pertama memahami Tritunggal dalam keadaan Bapak Allah itu di sorga seperti dijelaskan ada tiga ada banyak versi-versi ini memahami Tritunggal belum lagi seolah-olah ada keluar masuk dan keluar masuk nah termasuk yang dibilang si Denian tadi saya mau katakan firman itu sebenarnya dengan Bapak itu itu satu melekat melekat ada pada dia tetapi ketika dia berbicara oke ketika dia berbicara ketika kita kedengaran suara aduh 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 setelah Yesus sekarang sudah pada di surga apakah Tritunggal itu masih bisa dipakai untuk menjelaskan aduh saya gunakan analogi biar mudah memahami kalian kan memahami firman itu adalah entitas yang lain selain roh saya kasih analogi manusia jika perkataan perkataan itu adalah entitas yang lain selain roh jika perkataan dengar baik-baik ya jika perkataan adalah suatu entitas yang lain selain roh maka konsekuensi logis setiap manusia mati yang notabene rohnya keluar dari tubuhnya masih bisa berbicara karena dipahami perkataan adalah entitas yang lain selain roh itu logisnya jadi harus tahu perkataan itu bukanlah entitas yang lain selain roh perkataan itu adalah akibat dari roh itu jadi roh itulah yang bisa membuat manusia berbicara roh itu yang bisa membuat manusia bisa berpikir itu logisnya jadi jangan ngelantur mendefinisikan sesuatu karena tidak pernah ada mayat yang bisa berpikir tidak pernah ada mayat yang bisa berbicara mayat itu sudah tidak ada rohnya jika you memahami logis dan perkataan adalah entitas yang lain selain roh maka itu konsekuensinya nah gini demian tadi minta ayat dimana bahwa kalau firman Tuhan itu tidak bisa kita pahami dengan logika itu tinggalkan Tuhannya oke gini di dalam Esther Esther 2 ayat 8 nah disini dafar hamelek siapa yang punya dafar jadi dafar itu esensinya adalah perkataan kawan ya yang berkata siapa nah kalau kalian membedakan ya bapak roh ya firman dengan roh maka kalian harus siap membuktikan eksistensi firman itu apa harus bisa lalu kamu kalian harus bisa membuktikan bahwa firman ini bro firman berkata harus bisa karena yang berkata di dalam alkitab hanya satu roh yang berkata contoh kisah parah rasul 13 ayat 2 pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa berkatalah berkatalah roh kudus jadi roh yang berbicara di dalam perjanjian lama di dalam 2 Samuel 23 ayat 2 2 Samuel 23 ayat 2 roh roh yang namanya Yotifaveh roh berbicara jadi roh yang berbicara itu kita kalau main logis loh dari tadi kalian itu mendefinisikan mengajarkan sesuatu yang tak logis memang ada manusia yang mati bisa berbicara coba buktikan kepada saya jadi perkataan itu dengar baik-baik ya perkataan itu bukanlah entitas perkataan itu adalah akibat dari sebab sama seperti manusia you kalau tewas you tidak bisa berbicara karena rohmu gak ada jadi you bisa berbicara karena rohmu you bisa melangkah karena rohmu you bisa berpikir karena roh yang ada di dalam tubuhmu ketika roh itu tidak diam di dalam tubuhmu maka you tidak bisa berbuat apa-apa begitu main logis itu namanya mati nah gitu oke saya tanggapi saya tanggapi ya ntar dulu Demian aku ini sebentar mau nanya framing dulu tadi belum pelan jawab reming satu menit aja satu menit oke oke gini ya dia mengatakan begini perkataan itu bukan entitas itu bertabrakan dengan Alkitab loh satu Yohanes satu Yohanes hidup entitas coba dibacakan satu Yohanes satu Yohanes firman yang hidup yang telah kita rabah jadi pakai dalil dong jangan cuma nomor kosong mas sebentar sebentar dulu bukan sedikit aja saya jawab Yohanes 6 ayat 63 Yohanes 6 ayat 60 tapi Yohanes satu bukan jawabannya disini firman yang kukatakan kepadamu adalah roh jadi firman itu roh astaga itu kata-kata biasa yang dimaksud itu kata-kata biasa loh kau gini bro roh kata-kata itu bisa dikatakan definisikan dalam bahasi berani juga sebagai ruak namun itu bisa dibedakan kalau kau belajar di dalam masmur 33 ayat 6 firman yang menciptakan itu bukan kata-kata biasa seperti ucapan tapi itu adalah firman yang hidup karena firman itu hidup makanya Yohanes 114 dijelaskan firman itu tidak menjadi manusia bagaimana mungkin kalau firman itu cuma kata-kata biasa bisa menciptakan alam semesta bitfar adonai sama adonai izin ya bidfar bidfar adonai sama ayim nasuh masa kata-kata biasa itu bisa menciptakan gak mungkin karena firman itu hidup makanya firman itu bisa menciptakan karena firman itu hidup makanya firman itu menjadi manusia Yohanes 114 oke itu jelas loh oke oke izinkan saya dulu ya oke izinkan saya dulu alkitab alkitab mengatakan firman itu yang benar dia tahu alkitab gitu loh aduh demian izinkan saya dulu sebentar biar gak terlalu jauh ini mungkin ketiga pembicara ini bisa memberikan argumentasi ya sekarang kita tahu ini asik 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 yesus ini kan yesus ini sudah tidak ada di bumi oke sekarang kita berbicara yang ada di surga masika yang ada tanya tiga-tiganya tanya tiga-tiganya ya iya ketiga-tiganya masihkah konsep tritunggal bisa dipertimbangkan dalam keadaan sekarang ya sebentar kalau yesus gak ada di bumi framing dulu iya nanti nanti ke situ tapi saya jawab ya firman itu eksistensinya itu roh itu firman jadi firman itu memang intonasi yang terdengar tapi eksistensinya adalah roh itu nih apabila engkau mengirim rohmu mereka tercipta nah lalu Tuhan Yesus berkata perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan dialah hidup sebenarnya disini ada kata dia tapi sudah dikorupsi tapi gak apa-apa kalau dalam originalnya akan ditegaskan firman yang kukatakan kepadamu adalah roh dan dialah hidup jadi firman Tuhan itu roh nah karena roh yang menciptakan nih roh yang menciptakan kalau you menolak bahwa firman itu roh you harus bisa menjawab eksistensi firman itu apa bilang eh apa plasma sat cair sat gas atau sat panat harus bisa kalau you tidak bisa menjawab berarti argumentasimu dan teologimu dan imanmu dibangun dari dasar halusinasi itu maliki sebenarnya tadi udah dijawab demian itu ini ini pertanyaannya gak dijawab ya tadi udah dijawab demian karena demian bilang tadi entitas itu karena kami telah rabak katanya jadi itu mengacu kepada entitas yang dimasuk ini adalah ini dulu disangkapi dulu ini sebentar oke oke silahkan silahkan masihkah masihkah konsep trinitas dipergunakan di jaman sekarang setelah yesus gak ada di muka bumi ala gak berlaku tar dulu tar dulu gimana gimana berarti dulu berarti dulu ya jawa pertanyaan ya tata berarti jawa berarti jauh satu 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 pertanyaanmu saya luruskan dulu mendingan begini apakah tritunggal itu masih berlaku di di sorga gitu aja kurang lebih begitu masih nah saya bisa berargumen gak saya tanggap dulu taruh mending dulu aduh jangan naikin perempuan bro ini diskusi yang malik kena takut tangan saya kenapa wah sini ken ini bukan yaudah oke Pak Amir saya izin turun ya kenapa malik takut saya malik saya kan bukan takut sebentar saya kasih tahu saya jawab saya jawab ya itu takut sama ebel bukan herdi itu kalau perempuan dia gak mau dia gak mau saya paham dari dulu dia gak pernah mau diskusi sama perempuan jadi hargai privasi dan pendapat beliau dia gak mau diskusi sama perempuan itu dalil itu bang bukan dalil karena memang dia berpensi begitu hidupnya gak mau sama perempuan apalagi beda pendapat kalau satu pendapat gak apa-apa Pak Malik saya juga turun saya mau kerja ini mohon maaf ya tunggu dulu demian jawab dulu pertanyaannya si hendi masih kak konsep trinitas bisa berlaku di surga turun dia susah dijawab itu pertanyaanku selamat siang semuanya ya Pak Amir sehat kan saya mau kilip Pak Amir insya Allah sehat lah kenapa turun lagi Malikil enggak karena Malikil itu gak mau diskusi udah naik tadi barusan turun lagi naik lagi bro Rd sudah tidak ada perempuan iya cuma aku naik bro Malikil ada ada mau naik naik dulu Pak Malikil biar kita belajar ya Pak India ya sambil nunggu itu Pak renin gimana masih konsep trinitas itu bisa dipakai di surga enggak lah sudah di atas sudah di atas ini kayak gini terangnya ya itu jawabannya kan singkat tapi padat gitu loh Elohim tapi keterinitas ditanya kita kira-kira jawabannya apa Pak di atas kayaknya motor-motor pasti kira-kira kalau tritunggal ditanya apakah konsep tritunggal itu masih bisa dipergunakan di surga nah itu makanya saya bilang tadi mungkin kalau saya menjawabnya agak sedikit panjang ditunggu disabarin karena mengenai tritunggal ini ada dua versi ada tritunggal dikenal waktu masih di bumi ada tritunggal dikenal waktu masih di surga kalau tritunggal yang masih di surga dia percaya begitu kalau tinggal tritunggal dari bumi yang enggak lagi lah karena saya percaya tritunggal di bumi ya saya enggak terima lagi tuh oke ini jawaban jujur silahkan bro RT jangan ekstrim begitu maliki aku mancing mancing aja kamu artinya gini bro framing tanya buktikan nah saya buktikan jadi penyataan Tuhan itu bukan hanya tri banyak tiang awan tiang api malak khasem malak adonai kan jadi tritunggal itu adalah konsep dari manusia yang tidak percaya Alkitab itu malah lebih padat lagi tadi lebih sadis lagi bro RT mengatakan tritunggal itu madain pagan pagan Yunani ya pagan betul jangan gitu balik ya jangan gini coba coba jawab jujur apakah Tuhan hanya menyatakan dalam tiga manifestasi bapak anak dan firman coba jawab juga preming ini bukan tritunggal dia warnis juga coba jujur apakah saya teritunggal saya teritunggal dulu melawan si baliki dulu boleh boleh jadi gini baliki dari mana sih sebenarnya teritunggal dipahami pertanyaannya ini sebenarnya adalah awal ketika muridnya bertanya siapa sih sebenarnya Yesus ini itu awalnya awal adanya teritunggal itu adalah yang saya pahami ya di dimana itu bisa kita adalah ketika muridnya bertanya sebenarnya siapakah Yesus ini kan gitu dimana itu ayatnya waktu pertama kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya menurut kamu siapakah saya menurut 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 orang lain siapakah saya kata Yesus orang bilang ada yang bilang ilia ada yang bilang yang lain dan sebagainya lalu ditanya menurut kamu siapakah saya lalu ketika ditanya tidak ada yang jawab hanya satu yang jawab siapakah Petrus dibilang apa engkau adalah anak Allah yang maha tinggi sekarang kalau kita pahami Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi ini cocok dengan pernyataan malaikat kepada Maria pernyataan malaikat kepada Yusuf pernyataan malaikat kepada gembala gembala artinya sangat dekat tafsirannya itu sebagai referensi pendukung bahwa intinya Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi sekarang pertanyaannya apa yang kita pahami tentang anak Allah yang maha tinggi inilah yang ditemukan sehingga oh ternyata Yesus ini bukan sekedar manusia biasa gitu apa yang kamu mengerti apa yang kamu mengerti dengan anak nah kalau dalam begini apa yang kamu mengerti dengan anak dan definisi anak itu apa oke dalam pemahaman saya pertama secara original teksi dulu ya baru nanti saya definisikan kalau secara general sebenarnya adalah tidak jauh bedanya genet tai Allah jangan salah sebut artinya gini dia adalah kalau di dalam bahasa yang didefinisikan sebenarnya dia ini adalah keturunan ilahi dari Allah itu keturunan ilahi nah sekarang kalau kita sebut wujud yang sudah ada sebagai manusia yang kita kenal yang dirabak oleh murid-muridnya lalu dia disebut keturunan ilahi inilah yang akhirnya disampaikan oleh para rasul-rasul termasuk munculnya kata-kata yang disebut oleh Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya adalah Allah oke oke Pak Preming terlalu sabar udah dulu Pak Preming saya sambut dulu ya ini juga teritunggal teman saya ini pendeta Supardi dari Kalimantan Barat selamat siang pastor selamat siang dalam makanan makanan ini ini silahkan Pak Pendeta menurut Anda itu teritunggal seperti apa tadi saya dapat yang terakhir sempat saya tangkap ya apakah teritunggal masih berlaku di surga ya berlaku di bumi dan di surga sekarang pun masih berlaku sebelum ada dunia pun sudah berlaku alasannya Pak Pendeta alasannya kita lihat dalam kejadian kita dari awal ini jadinya ya saya mau jelaskan sungguh-sungguh karena banyak yang menentang teritunggal saya ini teritunggal sebenarnya poin-poinnya saja poin-poinnya saja oke poinnya kejadian kejadian satu ayat 26 disitu starting pointnya disitu dulu marilah kita menciptakan manusia sesudah gambar kita oke terus firman Allah itu adalah kita kita itu kan jamak ya nah jawabannya itu di 1 Yohanes 5 ayat 7 langsung ke sana dulu lihat dulu itu si Hendrik juga yang kasih saya ingatkan ayat ya Hendrik ini Bible berjalan katanya 1 Yohanes 5 ayat 7 saya buka dulu sabar ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga Bapak Firman dan Ruh Kudus sudah Bapak itu adalah Bapak pencita Firman adalah Yesus dan Ruh Kudus adalah Ruh Kudus jadi saya singkat saya langsung potong nanti kalau saya mau jelaskan yang dikatakan intitas identitas siapa Bapak siapa anak siapa Ruh Kudus sudah saya siapkan konsepnya bisa saya jelaskan tapi saya mau singkat saja ya singkat saja kita diskusikan kejadian itu kita singkat saja bahwa itu masih berlaku sebelum dunia ada trinitas sudah ada dunia ada sekarang dan nanti di surga juga ketika langit dan bumi yang sekarang tidak oke trinitas itu ada oke stop dulu Pak pendeta sebelum dunia ada trinitas sudah ada lanjut yang saya ingin tanya Pak di kejadian 1 ayat 26 jika Anda berpaham disitu kita adalah tritunggal maka manusia disitu diciptakan menurut rupa rupa siapa rupa kita kan rupa kita kan nah sebentar 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 saya jabarkan dulu saya jabarkan oke ya Pak Hoss bisa dibesarkan layar saya halo Pak Hoss tidur nih nantuk Pak Hoss gini pak ini konsekuensi dari bahasa ya jika Anda berkata bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa ala tritunggal kejadian ayat berapa kejadian 1 ayat 26 oke oke lanjut jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa kita kita adalah tritunggal menurut Anda jadi Bapak anak dan roh kudus itu sudah punya rupa semua itu triteos Pak oke itu aja jadi Bapak saya harap banyak kawan-kawan saya berharap saya bukan merendahkan Bapak ya banyak kawan-kawan Kristen yang berucap itu tidak tahu konsekuensi logis dari ucapannya ya jika Anda memahami ini tritunggal maka menurut gambar dan rupa kita kita adalah tritunggal jadi Bapak anak dan roh kudus itu sudah punya rupa jadi bukan tritunggal lagi itu triteos Pak ya lanjut silahkan itu menurut Anda seperti itu ya tapi tahu ke Anda kalau Anda selidiki Alkitab seluruhnya baik itu ketika Yesaya melihat Bapak dalam penglihatan Nabi Eskiel melihat Bapak dalam penglihatan Nabi Daniel melihat Bapak dalam penglihatan kemudian Yohanes Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu melihat penglihatan di surga yang berkata menunjukkan bahwa itu kepada seorang yang punya wujud seseorang yang punya wujud ya seseorang yang punya wujud dari ketika Allah berkata baiklah kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita jadi manusia itu seperti Allah bukan Allah seperti manusia terima kasih jadi Anda percaya bahwa kita diciptakan seperti gambar dan rupa Allah benar amin benar sesuai Anda berkata kita diciptakan manusia seperti gambar dan rupa Allah dan Allah yang adalah rupa itu adalah Yesus benar Yesus itu rupa yang memang wujud yang memang ditampilkan atau datang oke 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 nah disini disini ada satu poin yang Bapak tidak sadar kalau di dalam kejadian saya kasih tau ya Pak sorry ya Pak gini saya kasih tau kalau di kejadian 1 terhitunggal itu kan mengklaim bahwa Allah itu Bapak roh Allah itu roh kudus firman itu adalah Yesus nah di dalam kejadian 1 ayat 26 disana manusia diciptakan bukan serupa dengan firman bukan serupa dengan roh tetapi dengan Allah nah kalau Allah itu Bapak manusia diciptakan menurut rupa gambar Bapak benar manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Bapak oke oke saya dulu saya dulu maliki saya tanya sebentar saya tanya begini nah anda kan alasannya ada dua tadi saya dengar mengapa anda percaya keritunggal itu di bumi dan di surga kejadian iya yang saya paling menggelitik itu waktu anda bilang 1 Yohanes 5 ayat 7 nah sekarang saya mau tanya kepada anda kata kesaksian disitu apa maksudnya kesaksian itu yang memberitahu sesuatu yang dinyatakan itu sebuah pernyataan pernyataan berarti ada tiga menjadi saksi berdiri tiga orang begitu beritahu situ terlalu terlalu maliki terlalu maliki gak maksud saya ada tiga orang berdiri satu Bapak satu anak satu roh kudus berdiri menjadi saksi disitu gitu oke itu pembuktiannya seperti yang anda maksud itu di wahyu gak saya tanya dulu kata saksi ini yang kamu pahami nanti di surga itu ketika disebut ada tiga saksi memang ada disebut di bumi ada juga di surga ya tiga saksi karena itu ayat 5 dan 7 itu sama surga dan bumi sekarang saya mau tanya kamu kalau di bumi iya kalau di surga apa yang kamu maksud tentang ada tiga saksi disitu ada tiga saksi iya Bapak anak dan roh kudus atau Bapak firman dan roh kudus berarti tiga-tiganya berdiri disitu saya mau katakan ketika itu firman masih di dalam Bapak karena Yesus berkata aku keluar dari Bapak enggak bukan kesitu lagi anda bukan kesitu lagi iya saya setegaskan setegaskan kalau anda tanya yang berdiri yang berdiri dimana kan anda bilang kekuatan dasar tritunggal tar dulu tar dulu anda bilang alasan anda kekuatan tritunggal di surga adalah ada tiga saksi surga yaitu ala Bapak anak dan roh kudus yang saya minta dari kamu pemahaman kamu kata 1 Yohanes pasal 5 e7 atau 5 tentang ada saksi tiga di surga itu maksudnya apa apakah ada tiga orang berdiri nih seperti di pengadilan ada tiga saksi dipanggil satu persatu oh ala Bapak bersaksi ala roh kudus bersaksi ala anak bersaksi apa begitu saya jelaskan ya saya jelaskan ya Bapak ketika mencipta itu berfirman dan Yesus itu adalah firman dan masih tinggal di dalam Bapak belum keluar dari Bapak ya jadi dia berupa firman karena Yesus berkata aku keluar dari Bapak nah kemudian roh kudus roh kudus itu seperti yang dikatakan melayang di atas permukaan air ya jadi bukan berdiri seperti yang Bapak bayangkan ada tiga orang berdiri tapi kemudian tapi kemudian di kitab wahyu ada Bapak ada anak domba dan tentu ada roh kudus di sana nah itu jadi memperkuat saya buat teri tunggal itu benar adanya iya maksud saya ketika ada ada Bapak ada anak domba ada roh kudus nah yang saya minta di sana Herdi coba tunjukin dulu yang ditunjukin sama Pak Pastor Ben itu tiga gambar orang di surga itu seperti itu atau bagaimana memang begitu ada tiga yang bersaksi Bapak rambutnya udah tua udah putih lalu Yesus lalu roh kudus seperti burung merpati begitu iya begitu begitu halo jadi orang ini memperkerdilkan Yesus itu ya begitu gambarnya skema skema teri tunggal begitu kalau maliki saya nggak percaya yang orang ini aja dulu gimana aku deh tanya apakah tiga-tiganya itu ada ala Bapak duduk disini di tengah-tengah ada ala anak dulu disebelakangan ada ala roh kudus duduk di sampingnya apa begitu baru merpati di atas roh kudus begini saya jelaskan ya saya jelaskan penglihatan Rasul Yohanes ya keadaan di surga itu seperti itu dan kalau roh kudus dia bukan ada wujudnya seperti itu roh kudus adalah roh ya perhatikan sebelumnya sedikit dulu ini saya ada menulis sebuah buku ya diterbitkan oleh percetakan Andi Yogyakarta 50 plus 1 yang perlu diketahui oleh setiap orang tentang apa yang ada di dalam kita itu nama saya Supar Dionis Umbay kalau berminat kalau berminat beli buku ini 50 persoalan oh iya saya sedang promosi juga kalau mau beli hubungi saya oke lanjut yang mahal bapak kan sudah ya gak paham promosi cuman jangan lama-lama yang bapak kan sudah menulis buku nih udah ada bukunya udah disahkan udah formal bapak kan kalau udah menulis buku tentu kan udah gak mungkin pusing-pusing lagi menjelaskan apakah di surga itu ada bapak di situ yang dalam tulisan bapak terus ada anak terus ada roh kudus di situ ada malah gambar roh kudus itu ada juga ada gambarnya wujudnya digambarkan tiga-tiga orang di situ ada juga gambar ada juga gambar satu lagi anak ada bapak ada baru roh kudus di atas yang mana nih yang mana nih gini-gini buktikan dengan benar buktikan dengan ayat kita ini permasalahannya anak duduk di sebelah kanan bapak sebelah kiri nih bapak bapak punya rupa nih bapak bapak punya rupa bapak punya rupa lalu roh kudus punya rupa nah sekarang yesus punya rupa kan ada tiga rupa hori maliki udah tritunggal itu namanya tritunggal itu triteos itu namanya rupa-rupa warnanya langit jadi inilah yang saya sebenarnya mau ajak kawan-kawan ini hendi memang tidak gampang apalagi kalau analoginya itu belum terbiasa terbentuk cara berpikir yang mungkin tekstual kontekstual atau apalagi kajian-kajian secara etimologi definisinya akhirnya orang kalau memahaminya ya masih menurut angan-angannya pemikiran-pemikirannya jadi nah gitu fundasi dasar sebagai dasar berpikir saya jawab terakhir ya udah pak makan rohani gini-gini kan Tuhan Yesus Tuhan toh Tuhan Yesus punya firman gak? punya kan nah ketika Tuhan Yesus mati itu yang yang keluar dari tubuhnya apa? rohnya kan nah jika firman itu dipahami entitas yang lain harusnya ketika Tuhan Yesus mati bisa berbicara atau tidak? tidak bisa dong nah bisa sebentar dulu saya jelaskan rohan itu tidak terbatas saudara aduh bukan itu bapak gak nyambung sebentar gini pak ya kan terhitung-terhitung nih membedakan bahwa firman itu bukan rohan benar ya nah Tuhan Yesus Tuhan punya firman gak? sebentar sebentar Tuhan Yesus kan Tuhan punya firman tidak? punya kan? punya firman nah ketika Tuhan Yesus mati itu apa yang keluar dari tubuhnya? roh rohnya kan? nah kalau kalau firman Tuhan Yesus punya firman lah kalau firman itu bukan roh harusnya ketika Tuhan Yesus mati dia bisa berbicara atau tidak? tidak nah tidak kenapa firmannya gagal ini kok nah pertanyaannya kacau balau nih kok kacau balau sih pertanyaan Anda terlalu kacau balau jadi pertanyaan itu ya bertanya bukan mengendalikan begitu pak maksud saya bukan kacau balau bapak kan membutuhkan saya 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 coba bertanya ke maliki kepada pak bapak penulis buku kita penulis buku ini begini pak siapa namanya pak matius pak Pak Deta Supardi Supardi Pak Supardi saya mau tanya pak saya mau tanya pak waktu Yesus mati dan dikubur lalu kan dia pak itu kalau kita kan sering disebut tiga hari kan gitu nah sementara ketika dilihat murid-muridnya tubuhnya kan tidak ada lagi di situ pak kan gitu ya terus yang ada kan kainnya nah terus Yesus ini kira-kira sama gak tubuhnya dia waktu pada saat lahir dari Maria dengan tubuh yang mati itu tidak pak udah bersinar saya menjawab karena beda jangan dulu jangan dulu buruk ini makanya si Thomas tidak mengenal dia makanya si Thomas tidak percaya makanya taruh dulu oke oke yuk pertanyaannya nanti si Ceplock juga menjawab pak Maliki juga menjawab atau pak Amir juga nanti menjawab atau pak Handi sama gak tubuhnya Yesus ini yang lahir dari Maria ini kan saya suka meniru si Handi kalau bertanya ini ini kan mendingungkan banget saya meniru saya meniru Handi ini jadinya sama gak tubuhnya Yesus waktu lahir dengan ketika dia mati udah bangkit itu sama gak tubuhnya silahkan Pak Pendeta tidak sama tidak sama karena dia ketika bangkit tubuh kemuliaan dimana ayatnya Pak itu ayatnya ayo kita buka Alkitab bersam kalau yang dimasuk Pendeta itu tubuh kemuliaan itu khusus kepada manusia pada umumnya ini kan Yesus beda pak Yesus gak masuk disitu berarti Bapak ini jatuhnya gini bro jatuhnya jadi Bapak ini waktu Tuhan Yesus lahir tubuhnya itu tubuh ciptaan itu pasti jatuhnya begitu Andy kalau kamu bertanya sama saya kan selalu saya bilang mana ayatnya mana ayatnya kan saya selalu bilang gitu ini ayatnya ini ayatnya ayo kita 1 Korintus 15 ayat 39 itu kita manusia Pak saya udah tahu jawabannya ketika Yesus datang nanti di awan-awan menjemput umatnya mereka bangkit dalam tubuh kemuliaan ketika umat Tuhan yang ada masih di dunia ini dengan sekejap terangkat dan tubuhnya diubah bukan itu pertanyaan Pak framing pertanyaan Pak framing tubuh Yesus waktu dilahirkan dengan yang mati itu sama atau tidak itu pertanyaan Pak framing kalau Bapak kalau Bapak mengatakan waktu lahir sampai dia mati sama kemudian dia mengungkit itu beda oh oke nah Bapak pernah baca Alkitab gini Pak pernah baca Alkitab nggak Lukas 2 ayat 11 apa dikatakan di sana pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daun nah yang lahir apa Pak Tuhan belum dijawab kalian kok tersawah sendiri kan Bapak membedakan otoritas apa Bapak membedakan apa dalilnya dasarnya apa otoritasnya Alkitab dalilnya dan kejadian sampai wahyu jangan comok ayat maliki 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 jangan comok-comok ayat kalau kecerdas dalilnya dari saya dulu sekarang Pak ya dalilnya dari saya dulu sekarang Pak ya tapi jangan comok-comok ayat ya ya betul-betul Pak kalau saya katakan sama kenapa sama karena begini Pak waktu dia lahir itu dari roh kudus waktu dia menjadi daging waktu dia waktu dia mati dan bangkit itu juga oleh karena roh kudus Pak jadi sama tidak sama karena dia bisa makan bisa minum di dunia tubuhnya kalau bisa makan bisa minum itu bukan pembeda Pak kalau gimana sih Pak jangan bilang bagi suruh itu penyamaan ini penyamaan gini Bapak Bapak baca ulangan ulangan yang menginap diminisikan sendiri bukan saya enggak saya saya kasih pembanding ya ulangan 4 bapak catat ayatnya ulangan 4 ayat 27 dan 28 saya kasih tahu dulu Bapak ya saya buka dulu saya buka ya ulangan 4 konteksnya konteks itu perjanjian baru apa saya akan iya iya kamu kan menganggap bahwa karena Tuhan bisa makan itu bukan itu ulangan 4 itu akan menyerahkan kamu diantara bangsa-bangsa dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal diantara bangsa-bangsa kemana ulangan 4 27 28 tolong edukasi di miut dong berisik edukasi di miut kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu Pak berisik pamir turunin aja pamir 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 turunin turunin ini ini kalau moderator moderator iya kalau dilainikan itu nah ayat 28 maka disana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat tidak dapat mendengar tidak dapat makan dan tidak dapat mencium nah jadi Tuhan Tuhan kita itu Tuhan bukan Tuhan yang tidak bisa makan dan minum Pak waktu dia datang kepada Abraham Abraham menyembuli apa Pak makan gak dia disitu makan kan ini mencomot ini kok mencomot salah Pak ini Pak pendeta izin saya moderator ini kan tulisannya Pak pendeta kan huruf kecil jadi begini ya hilangkan sebenarnya kata-kata mencomot karena tidak semua pertanyaan atau semua topik itu harus dijawab dari kejadian sampai wahyu ada topik-topik disana yang bisa diambil bukan comot lalu apa kira-kira istilahnya yang bagus itu penekanan Pak bukan jawaban bahwa Tuhan itu bisa makan bisa minum Pak cukup situ ya sejelaskan ya sejelaskan ini ya perhatikan ayat itu dia menulis alahnya itu huruf kecil aduh itu pembanding dengan sembahan lain Pak bukan bukan alah Israel bukan alah artinya alah alah yang kecil itu tidak dapat makan tidak dapat melihat tidak dapat mendengar tetapi alah yang benar bukan yang begitu alah yang hidup dapat makan ini alah patung ini kayu ilah ilah aduh bapak ini coba bapak baca pelan pelan coba baca pelan coba dari ayat 27 aduh ulangan empat ayat 27 dan 28 penekanan jangan penekanan ayat alkitab itu tidak berdiri sendiri kawan oke oke saya bawa kepada Abraham ketika Tuhan datang menemui Abraham dia makan gak disitu jangan tanya ayatnya dimana di jamur oleh Sarah di kalau saya akan terjebak saya tidak jawab ayatnya disitu makan kok bagaimana sih terjebak tidak mau sembarangan saya harus jelask aduh bang handi boleh kasih statement sebentar gak sedikit boleh untuk sebagai ini aja pembanding aja apa perbedaan pemahaman tritunggal dengan mungkin kita-kita yang meyakini hanya Yesus satu-satunya ya boleh dibilang Jesus only karena ada ayatnya karena gini mereka selalu memahami firman itu adalah entitas lain seperti firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia mereka memahami itu sebagai pribadi yang berbeda saya boleh kasih analogi lain mungkin teman-teman bisa jawab saya seorang direktur perusahaan dengan perkataan saya berkuasa gak perkataan saya itu bisa gak menjalani semua yang apa saya ucapin kepada anak-anak buah saya bisa bisa bro contoh apakah perkataan saya itu pribadi yang berbeda dari saya sama contoh contoh kasus bro saya perintahkan anak buah saya halo anak-anak carikan itu namanya akun nama akun tik toknya makanan rohani pokoknya besok saya gak mau tahu besok digantung di pohon tomat oh ketemu besok di pohon tomat digantung lo gitu artinya artinya perkataan kita itu berkuasa tapi bukan entitas yang berbeda ya perkataan manusia itu berkuasa tapi tidak maha kuasa seperti perkataan Tuhan itu satu ya tentang Yohanes 1 ayat 1 banyak orang yang mengartikan perbedaannya begini pemaman tritunggal yang menjadi manusia itu adalah firman ala tetapi pemaman pemaman kita ala itu yang menjadi manusia kenapa disitu dikatakan pada mulanya adalah sang firman sebenarnya terjemahan yang pas itu sang firman karena ada definite artikelnya kata sandangnya hologos kan gitu kan artinya sang firman sang firman itu siapa itu sebutan gelar jabatan atau panggilan seperti sang presiden apakah sang presiden itu adalah suatu keberadaan bukan keberadaan itu Jokowi sang presiden itu gelar atau jabatan yang disematkan kepada Jokowi sama seperti sang firman sang firman itu adalah disematkan kepada Tuhan itu sendiri ala itu sendiri yang berfirman itulah disebutan sang firman di Yohanes 1 ayat 14 sang firman itulah yang menjadi manusia artinya ala itu sendiri yang menjadi manusia banyak mereka pemaman tritunggal yang tidak memahami tidak pernah ada katanya ala itu menjadi manusia itu diperkuat loh di 1 Timotis 3 ayat 16 ala sendiri God was manifest in flesh itu jelas loh ala apalagi di masih di 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 yudas 1 ayat 4 itu itu sebenarnya terjemahan yang lengkap sebenarnya tidak begitu ya hanya satu apa gitu satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus Yesus Kristus itu terjemahannya tapi kalau kita lihat original textnya banyak sih versinya ya tapi itu datanya valid semua sebenarnya terjemahannya yang benar itu terjemah yang benar itu satu-satunya penguasa ala dan Tuhan oke saya begini ya saja ya saya mau nanya kepada semua nih di surga itu ada berapa sih yang berkuasa satu bro kalau Pak Pak Separdi berapa yang berkuasa di surga Pak oh satu Bapak Pensiun saya jelaskan saya jelaskan berapa dulu Pak jawab dulu baru jelaskan yang berkuasa itu satu satu siapa Pak Bapak Bapak dimana Yesus Kristus karena kuasa ala Bapak diserahkan kepada Yesus oh Bapak Pensiun Bapak Pensiun sertijabnya kapan Pak serat terima jabatannya kapan pertanyaan Anda pertanyaan Anda sebenarnya tidak perlu dijawab ya karena pertanyaannya tidak nasa gini loh karena mengatakan pensiun jadi ini hahaha iya 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 adalah kejahatan yang adalah kejahatan iya baru dengernya ada yang pensiun loh kalau Bapak tidak pensiun berarti ada dua penguasa dong ada dua disurga berkuasa ayo 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 sudah serahkan semuanya coba-coba host-hostanya iya kalau diserahkan berarti kan pensiun Bapak tidak berkuasa lagi kan benar itulah itu enggak tidak kasih bro 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 malikil kalau itu dipahami sebagai bukan oknum ya pribadi yang berbeda ya kalau dipahami sebagai pribadi yang berbeda makanya itu bisa dikatakan pensiun saya bersingkat aja Bapak yang berkuasa di surga itu yang berkuasa di surga itu Bapak atau Yesus atau Yesus itu adalah Bapak itu sendiri iya Yesus Yesus yang berkuasa anak domba Allah kepadanya telah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi bisa-bisa ada yang pensiun ini ya Bapak pensiun saya hanya terkesan dengan pernyataan kawan-kawan iya Pak mungkin tidak Tuhan itu pensiun Pak mungkin enggak saya tidak berani berkata ya iya saya tanya mungkin enggak Tuhan Bapak itu pensiun mungkin enggak tidak ada yang tidak mungkin enggak mungkin enggak mungkin enggak ada yang tidak mungkin waduh Bapak sudah baca Yeremia 10 Bapak sudah baca Yeremia 10 ayat 10 bahwa Bapak itu adalah Raja Kekal pernah baca enggak Yeremia 10 ayat 10 Bapak itu adalah Raja Kekal Raja Kekal judulnya orang ini Pak mengecilkan Tuhan itu kemahakuasaan Tuhan Yesus itu diperkecil orang ini makanya Tuhan Yesus itu adalah Bapak biar selesai perkara langsung dikontong begitu iya harus ibu Ruth kita kompak kita kompak ibu Ruth ya soalnya kalau kalian selalu bilang beda Bapak bedanya Yesus itu bikin orang pusing bilang aja udah emosi kita dengar-dengarnya dari gini kawan-kawan kawan-kawan siur dia juga itu dia yang di sorga dia yang turun ke bumi naik lagi ke sorga dia-dia juga Yesus itu apa-apa udah gitu susah amat tri-tunggal ini tri-tri-tri karena itu bikin pusing orang hebat jelaskan saya menjelaskan bukan soal bikin pusing tapi Alkitab berkata Bapak anak dan roh kudus di dalam nama Yesus ketika sembah Yesus sembah tuan-tunggu ketika nyembah Yesus itu sudah kita nyembah Bapak juga roh kudus ketika kita panggil Bapak kita juga panggil Yesus dan roh kudus itu maksudnya persekutuan artinya sama dong Pak bukan persekutuan berarti sama kan persekutuan bapak anak dan roh kudus persekutuan lagi iya kan gitu makanya kita katakan pergelian biar pintar kek ada korum jami kanak sesapa susah teri-tri teri-tri makanya orang mungkin gara-gara gara-gara ibu baca alkitab gara-gara ibu baca alkitab gak tahu gak tahu baca alkitab iya kan cuma dengar sebenarnya dari tadi ini bunda rukah bapak hei berapa tua menjelaskan satu ala bapak yaitu Yesus Kristus dan roh kudus udah jawabannya tidak mengapa tapi ini kan alkitab ia ini kan kita bicara dengan orang akademik orang kristik tentukan orang cerdas teman kita kumpul orang cerdas orang pintar orang kritis para akademisi saya sendiri praktisi itu sekretis kristis orang dia tidak akan pernah bagaimana menggunakan Tuhan orang ibu atau bercanda dengan yang serius bedakan ya ketika lagi bercanda sedikit dan serius bedakan eh bapak bilang tadi bisa tidak kenapa tidak kan kamu yang bikin kacau pelajaran agama itu apa yang mustahil bagi Tuhan apa yang mustahil kamu ya kalau Tuhan mempensiun gimana kalau Tuhan mempensiun gimana Tuhan tapi Alkitab tidak berkata begitu saya bilang bapak kamu harus ada tentukan sifatmu bahwa Yesus itu bapak udah iya bilang aja iya dia bapak itu satu dengan bapak tapi Yesus juga dia adalah anak Allah ia adalah domba Allah ia juru selamat ia bintang halo 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 ini Yeremia 10 ayat 10 tetapi Yotifave Bapak adalah Allah yang benar dialah dialah Allah yang hidup dan raja yang kekal kamu bilang pensiun itu siapa yang ngajarin kamu kok bisa pensiun Tuhan ini saya tidak mengatakan saya tidak mengatakan Tuhan pensiun oke tidak pensiun oke berarti ada berapa tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah jika dia mau pensiun kalau pensiun tidak mungkin tapi dia menggunakan kekalannya sendiri dong jadi jangan bilang saya mengatakan itu ya itu mengatakan Tuhan tidak pensiun tapi tidak mustahil bagi Tuhan itu sebenarnya itu jawabannya sudah jelas karena Bapak kalau mengatakan bahwa Bapak tidak pensiun maka ada dua raja kekal dong kita nah kelupaan satunya roh kudus halo nah ayo anda mengerti penjelasan tadi bahwa segala kuasa diserahkan kepada Yesus lah iya artinya pensiun sertijab itu namanya Pak itu namanya Pak sertijab serat terima jabatan kalau anda memahami dua oknum begitu Pak saya menanya kalau Broher saya punya uang satu juta semua saya serahkan ke 1 juta apakah saya masih punya uang enggak ada berarti saya bisa belajar habis saya begitu juga segala kuasa dari Bapak diserahkan ke Yesus tetap punya kuasa ke jauh diserahkan apakah lalu kuasa kuasa Bapak habis enggak oh berarti ada dua dong perhatikan roh Allah itu tidak terbatas ketika roh Allah itu ada pada Yesus bukan berarti lalu tidak ada roh kudus bukan berarti roh Allah tidak ada pada Bapak itu salah karena roh Allah tidak terbatas kawan-kawan jadi Raja kita ada berapa Pak yang kekal katanya tidak terbatas tapi kok katap yang sebelum berapa tadi Yeremia sepuluh jadi Raja kita ada berapa yang kekal Raja kita ada berapa yang kekal Pak ya satu Bapak juga Raja di sini Yesus berkata aku dan Bapak adalah satu berarti kebersihan begitu itu 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 sebab itu dibaca dari kejadian sampai wahyu aduh seluruh anak selesainya Pak kalau mulai dari dia Anda akan mengerti Pak Andy itu berlalu orang lain yang dapat jadi Pak Andy yang dapat waktu Pak Malik ceritakan Haleluya disini ditanam disana berbuah juga dengan saya begini ya saya mau makan peramek dulu mau makan peramek dulu kami disini muslim mendengarkan Yesus only itu lebih logis tapi kami enggak mau debat dulu kesana kita ini mau tahu seperti apa nah kalau teritunggal menjelaskan agak ribet untuk mendengar dan menyimak nya kan begitu itu yang kita dapat hari ini ya untuk teman-teman apalagi kami Pak aku aja Kristen begitu apalagi Bapak kalau ini saya saya Bunda Bunda saya 25 tahun orang Kristen tidak pernah saya tahu itu Tuhan penciun sebab kau Bapak Bapak yang kekal itu yang saya tahu kok ada itu malihil yang melampir kamu yang tertunggal lemparkan ke orang lucu sih dari malihil gak kau dicuk saya juga gak suka sama malihil tapi ini dia mengaturkan data dan kita itu ya ini penuduh ini penuduh belum jangan terlalu jujur belum lagi saya bicara perpuluhan belum lagi bahasa roh ibu rud kepanasan nanti sebentar sebentar diam dulu sebentar ibu rud ibu rud ibu rud ibu rud izin pak pendeta sukari tolong kasih bang sarong dulu sebentar biar pada paham kalau saya kasih contoh saya harus ajarin mereka semua dulu ayatnya langsung contoh aja langsung langsung terserah nanti tertawa nanti terkau silah mengajarin apa ini basaro basaro aduh jangan menghujat roh kudus pak jangan nanti anda ditampak basaro itu pak edgy datang sendiri bahasa roh kudus kalau enggak salah itu hanya pembicara dan roh kudus yang tahu kok kamu bisa mengajarkannya kayak bahasa inggris aja ini ini orang kagak menggapkan roh kudus itu nanti kita dihukum gini 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 pak 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 gini pak roh kudus itu penuntun bukan dituntun jadi kalau you menuntun roh kudus you yang jadi Tuhan siapa yang nah kamu mengajarkan orang berbahasa roh artinya mengajarkan firmannya firman yang diajarkan bukan Anda mengerti kalau gitu gini setiap setiap argumentasi itu ada konsekuensi logis pak saya berharap semua teritunggal berbicara ketika dia berucap lidahnya menari-nari harus bisa otaknya itu mendahului ketika sebelum lidahnya menari-nari artinya sebelum dia berbicara apa yang mau dia ucapkan dia harus tahu konsekuensi logis dari ucapannya itu sudah tahu sudah tahu tadi nyebut mengajarkan bahasa roh saya mau mengajarkan firmannya supaya mereka tahu bahasa roh itu bagaimana jangan terpali-pali datang bolak-balik bolak-balik karena ngerti alkitab jadi bolak-balik bolak-balik oke 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 Anda ngerti alkitab izin izin story itu suaranya bro diperbaiki headsetnya headsetnya diperbaiki cek 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 sudah berisik 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 Terima kasih telah menonton!